Terjadinya kasus kematian mendadak ratusan ekor babi beberapa hari yang lalu di Provinsi Bali, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melalui bidang kesehatan hewan mengimbau para peternak babi untuk tidak menjual babi yang sakit dan membuang sembarangan babi yang mati. Jika menemukan babi yang sakit dengan gejala tidak mau makan, demam dan bintik-bintik merah, peternak diharapkan untuk melaporkan ke petugas. Sedangkan jika ditemukan babi yang mati, peternak diharapkan melakukan penguburan dan melakukan penyemprotan desinfektan di kandang babi yang sakit. Untuk penambahan bibit babi baru, Kabit Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner Provinsi Bali tidak melarang sepanjang belum ditemukan kasus babi mati dan menerapkan bioskurity. Namun apabila ditemukan kasus babi mati, peternak dapat melakukan pengosongan kandang dan penyemprotan desinfektan sampai kondisi kandang bebas dari virus, baru diperbolehkan menambah bibit babi untuk mencegah kerugian peternak. Bagi kandang-kandang yang memang belum dan usaha upayakan tidak terkenal daripada kasus penyakit pada babi ini, yang sepanjang peternak sendiri mengikuti anjuran daripada petugas untuk melakukan bioskri-kiri yang benar, bioskri-kiri maksimum, bahkan sumber pakan juga jelas. Saya kira tidak ada hambatan untuk tidak melanjutkan untuk usaha peternakan. Hingga saat ini belum diketahui pasti penyebab babi mati mendadak di Provinsi Bali. Umumnya fenomena babi mati mendadak disebabkan oleh virus hock cholera, African swan fever, salmonellosis, dan klasikal swan fever. Selama menunggu hasil uji lab oleh Balai Besar Veteriner Denpasar, langkah antisipasi terus dilakukan dengan sosialisasi dan penyemprotan desinfektan. Sinta Pramadewi, Kompas Dewata